Jari lahir, udah keren, udah lahir, udah keren Dua kecil, dua kecil, dua kecil, dua kecil, dua kecil Dua kecil, dua kecil, dua kecil, dua kecil, dua kecil, dua kecil Aduh-duh, saya itu suka banget loh kalo di acara ini Kita merayakan satu hari besar gitu, karena pasti makanannya Ini kan sudah masuk tahun monyet api ya, 12 tahun yang lalu anakku lahir, iya anakku lahir mendekati Kamu anakku yang satu lagi, coba Dito kamu jelasin sini Sebelum panggil tamu yang berikutnya, ada pasangan suami istri kecil Nah ini ada apa aja, yang pasti aku suka tuh si manisan-manisan itu Oke, aku mau jelasin yang pertama Ini ada kue keranjang, yang disebut juga dengan nian gau Nian gau, oke Nama tersebut diambil dari karena wadah cetaknya yang berbentuk seperti keranjang Oh karena wadahnya Oh karena wadahnya Ya bener kan teh, ini kayak keranjang gitu Nah terus, kue ini terbuat dari tepung, ketan, dan gula Serta mempunyai tekstur yang kenyal dan sangat lengket Oke Kue ini merupakan salah satu kue khas atau wajib untuk perayaan imlek itu teh Oh jadi ini harus ada ya? Bener Kayak kalau kita misalnya pas lebaran itu harus ada ketupat Iya betul Natal harus ada Apa ya namanya kalau Natal tuh? Ada apa teh? Ada salju Jinjet Tergantung lu Natal dimana Kalau Natal di Harare, di Zimbabwe, gak ada salju juga sih ya Betul Nah ini dibuatnya udah ya di kota Tanggerang atau Bogor biasanya teh Oh ini bukan dari, ini dari mana? Oh ini emang dari Tegal Tapi nyonya sow yang bikin Oke oke oke, nah ini manisan ini apa manisan? Manisan imlek Ini harus ada 8 teh Aku suka sih ini Tuh kasih lihat Oke oke oke, aku ambil satu sebelum kami Setiap makanan di dalam kotak ini memiliki simbolis teh Oh Gitu, jadi makannya harus selama di periode 2 minggu di awal tahun baru imlek Oh harus di awal tahun baru 2 minggu harus habis Aku sih ini 2 jam juga habis Jadi gak boleh lebih Oh gitu Nah itu makannya manisan Ini ada maknanya ya Ada maknanya Melon, melon Melon apa? Melon itu perkembangan dan kesehatan Terus ada kelapa kering atau segar Itu persahabatan dan kesatuan Ada jeruk kumquat Jeruk oke Itu emas dan kemakmuran Oke Ada kelengkeng, banyak anak Kalau Kelengkeng, kelengkeng Gampang ada kelengkeng Yang mana kelengkeng ini? Beda tipis ya teh kelengkengnya This doesn't look like kelengkeng? Aku Ini lo bener gak ini manisan? Bener bener Ini lo ambil, gak ada kelapa-kelapa sama itu semua Iya ada Cuma melonnya Mana lengkeng Itu kan perumpamaan yang ini kayak teratai nih teh Tuh Merah, kebahagiaan dan kejujuran Mana semangka merah ya teh Mana semangka, mana kacang Ini bener gak nih? Ini Gak ada semua Oh ini banyak versinya Oh yang versi Oke jadi yang penting ada merah, ada kuning Ada Oh yaudah berarti aku makan semua aja lah Itu semua bagus-bagus kan maknanya Buat iya Oh kesuburan ke apa Oke oke Terus yang berikutnya ada Ini apa? Ini coklat atau apa? Ini lucu banget teh Ini apa sih? Bentuknya kayak koi Ikan Iya aku tau Tapi ini apa? Ikan koi keranjang Bentuk ikan koi dipercaya sebagai simbol Oh ini koi keranjang Oh i see, oke Bahannya juga kayaknya sama teh Oke 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 Cuman warnanya dibuat lebih unik aja Simbol apa ini? Itu simbol keberuntungan teh Dan bagi kalangan Dan bagi kalangan Tionghoa ini Itu sangat dipercaya memakmurkan keuangannya teh Ho Kita bawa pulang satu-satu Kan tamunya belum lihat Ini kita gak usah sungguhin kalau yang ini Dia udah cukup makmur kok Iya bener Aku timlek dia banyak job Ini aku taruh di kantong Jangan nanti rusak Eh bukan Kan biar nambahin Susah sini Susah sini Ini gak bisa disitu Taruh sini Gak kelihatan Oke Alright Oke oke Soalnya tamu ini Yang cowok ini si suaminya Ini dia katanya kalau lagi Imlek Laku banget Sampai ada julukan penyanyi Imlek Tidak sendiri kan? Karena dia katanya Oh dia nyimpen koi itu Jadi dia gak perlu ini Oh iya bener-bener Setuju Kita undang ya Kita tutup Ada Delon dan Yaslin disini Kamu jagain Oke jagain Kongsi Paco Apa kabar sayang? Sehat? Apa kabar dirimu sehat? Sehat teteh Kamu kok semakin gelap? Kenapa gelap? Lampunya kayaknya kurang mendukung ya? Gak aja Tenning 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 kok sedikit Olahraga terus sekarang Kungsi Pacai Kungsi Pacai Sudah kenal sama Dito Oh Dito Dito bodyguard Dito disini terus Silahkan duduk Silahkan duduk Ada selamat beraihkan Imlek Biasanya Imlek sama keluarga Udah pasti ya Udah pasti ya Tapi katanya kamu udah penyanyi Imlek Iya nih Aduh Gimana ya Ya seneng dong Oke dong Iya deh Amin amin Iya dong Aku denger katanya Selalu diundang untuk mengisi acara Jadi setiap tahun ya pasti Iya Puji Tuhan nepong Iya bener Apapun itu rejeki kan Kan masih keturunan Tionghoa Jadi penyanyi-penyanyi yang Tionghoa kan jarang bermunculan gitu Jadi ya Mungkin untuk meramaikan acara Imlek Imlek-an lah Iya Jadi kalau Tapi kalau nyanyi gak dari siang sampai malam dong Kalau Imlek kan Kalau siang harus sama keluarga dulu Iya Kalau nyanyi dari siang sampai malam Capek juga Kamu baru Isri ikut gak Isri kamu ikut gak Kalau dia nyanyi pas malam-malam gitu Pas lagi Imlek Kadang sih Kadang Kadang ikut Kan seru kalau suami aku ada undangan kayak gitu Terus aku ikut untuk makanan Iya Bener-bener Iya dong Aku pasti Jadi kamu Kalau bawain itu Lagu-lagunya lagu-lagu Chinese Semua Bahasa Mandarin semua gitu ya Hafal berapa lagu berarti Lumayan lah Teng Gak banyak Ke 30 lagu lah Oh banyak Ke 30 lagu Mernah ada kayak gini gak Walaupun kamu keturunan Tionghoa juga Bisa nyanyi lagu-lagu Mandarin Tapi kan mungkin Mungkin gak setiap hari dipakai bahasa itu ya Jadi kan berarti Gak fasi untuk Ngomong Untuk ngobrol Dengan lancar banget gitu Nah pernah gak Ada kejadian Dimana kamu nyanyi gitu Tapi terus Sempet kamu pikir bahasanya benar Terus misalnya Ada yang bilang Eh terlalu itu Harusnya begini Atau Lancar-lancar aja Sebenernya itu Kan yang ngerti Mandarin kan Ini Oh oke Jadi koreksi istri Koreksi istri Aku biasanya Eh salah itu Oh gitu Oke Jadi dikoreksi dulu Sebelum nyanyi Dikoreksi dulu Biar tau artinya Terus penjiwanya dapet Ya biar dapet Penjiwanya Aduh selamat ya Kalau terus dapet job itu menyenangkan Amin Tadi penjelasannya Dito Tentang manisan Ada berbagai macam warna ini Itu bener gak ya Katanya setiap Setiap manisan itu Itu ada maknanya Di keluarga kalian Kalau lagi imlek Selalu ada gak sih Kayak begini Ini selalu ada Udah kayak tradisi Kalau manisan Kue keranjang Terus kue-kue kering Itu udah pasti ada Terus kalau Makan malemnya itu Udah pasti juga Harus ada ikan Ayam Sayur-sayuran Itu udah Tiga unsur Jadi yang dari Air misalnya Ikan Dari darat apa Dari udara apa Harus ada semuanya Harus ada di meja Oh gitu Tapi ini kalau kayak Makna-makna gitu Kamu juga paham juga gak sih Kayak harusnya Manisan ini Harusnya apa Artinya simbol apa Gitu Kalau aku kurang Kurang paham sih Nih menurut saya gini Ya coba Biar hidupnya manis Kali ya Jadi Biar hidup kita berwarna Dari tahun ke tahun Aku setuju Itu harus selalu berwarna Warna Warna apapun itu Nikmati saja warna Betul Kalau kan Dari tahun ke tahun Orang yang gak berwarna Kan masih hitam lulu Iya benar Putih lulu Benar Bosen Bosen Ini kan ada kuning Merah Hitam Aku sih yang penting Warnanya aku gak terlalu mikirin Rasanya enak banget Aku suka Enak banget Nah kalau misalnya merayakan Imlek Berarti juga Percaya dengan yang namanya Shio dong Sekarang kan masuk ke tahun Monyet ya Tahun monyet Kalian Shio apa Jalan Nafsu ya dia Kamu Shio nya apa sih Aku Apa sih aku Kamu kuda Kamu kuda Kamu Aku babi Kamu babi Aku Shio babi Iya iya Enggak Kamu gak pikir apa-apa Kok barusan Nah itu Kamu Kalau mau masuk ke Tahun baru gitu ya Masuk ke Shio baru Kamu juga Mendalami itu gak maksudnya Oke Babi itu nanti harus begini Hong Sui Hong Sui Kuda harus begini-begini gitu Kita belum ya Biasanya Mendekati Imlek kan gitu Kita lihat Kita lihat tapi buat fun-fun aja gitu Gak terlalu dimasukin hati Kalau misalnya ada ramalannya Tahun ini Babi kurang beruntung Apa Masuk kiri keluar kanan Iya iya Tapi kalau bagus Benar Oh bagus nih Pokoknya Kalau positif Kita harus percaya itu positif Kita jalankan seperti itu Kalau positif belum Kenapa begini sih positifnya Kalau negatif Gak mau didengar Kalau negatif masuk kiri keluar kanan Iya 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 Kamu Shio nya apa Aku Kayaknya ya teh Kambing Oh kambing Shio kambing Oh gitu Kambing bagus loh kata Kambing bagus tuh Gak tau di tahun monyet ini bagus atau gak ya Kita lihat keberuntungan kita dalam games Yes Gitu Oke Apa ikutan Kita akan bermain games Main games loh Iya 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 bermain games Dan Ini games nya kita main Tebak ya Tebak gambar yang ada di belakang sini Oke Yang ada di belakang Dan yang mulai duluan adalah Dito dulu ya Perempuan perempuannya nebak Laki-lakinya memperagakan Oke Kamu lihat dulu ya Dalam satu menit bisa menebak berapa gambar Oke Boleh silahkan ke depan situ Ayam ayam Belum Oke Oke Tunggu dulu Timernya belum Iya Oke Oke Ini kita ada hubungan dengan Sio ya Sio ayam Yes Ya oke Ulan ini Macan Sio gak ada gajah ya Apa sih Sio mak Kambing Yes Oke Tiga puluh detik lagi Ada enam Kuda Keren Keren Aku keren Oke Oh macan Aku siunya itu Oke Udah enam belum Yang terakhir Sikus Ya Udah Lagi dong Lagi dong Eneng Eneng Dan enam Oke Yes Aku berita semuanya Udah ada Keren Oke Lihat Enggak belum Enggak belum Bener Oke Kita cuma berjabaran Oke Dito lagi Enggak Belong Kita nontonin Kalau dito lagi Nanti pulangnya Medito Iya makanya Kan Oke Ekspresif Ekspresif bener Siap ya Siap ya Jadi Ular 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 Babi Apa sih Lici Babi Apa sih Kan bau 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 Apa sih Coba Naga Naga Nah ini Ponyap Apa Conyet, iya, tapi tadi... Oh, se... Apa sih? Itu! Itu! Conyet, conyet. Kami kerjain itu, ya. Oke, keren banget. Oke! Terima kasih. Jadi lahir, udah keren. Jadi lahir, udah keren. Buah kecil.